Halo guys and welcome to Celestian Tales old no word gue mau tanya sama kalian game JRPG atau RPG atau ARPG apa yang paling kalian suka yang pernah kalian mainin tentunya Final Fantasy atau yang elf ijo-ijo yang di Nintendo tulis aja dikomen dan kenapa kalian bisa sampai ke channel gua juga Makasih banyak udah nonton episode ini game apaan ini so langsung aja kita bahas game kali ini karena kalian pasti bertanya game apaan ini namun sebelumnya gue harus tekanin ke kalian bahwa game ini masih prototype nah prototype juga kalian bisa dapetin di halaman Kickstarter nya tinggal ke halaman kristanya ada di deskripsi bakal gua tampilin so yang menariknya dari game ini game ini apa ya Oh ya sebelumnya buat tekanin dulu bahwa gua pun cuma ngasih preview di sini karena review full bakal apa ya harusnya bisa dimainin gamenya sampai story story nya juga harusnya namun gua cuman bisa ngasih preview dimana ini sekedar saran juga bagi developer untuk mengembangkan gamenya lebih baik dan kalian juga bisa tinggal komen di bawah semoga aja developernya ngeliat dan ngasih saran atau komen soal game ini bagusnya bagusnya gimana bagusnya lebih apanya ditambah dan gua sendiri uniknya dari game ini dibikin dari Unity engine jadi settingnya pun ini udah lembut banget ya semut lah semut temannya gula itu enggak semut banget perpindahan menunya dan Hai karena Unity engine jadi settingnya pun berada sebelum game ini dimulai jadi ada dua setting waktu itu gua pilih ada screen resolution dan juga graphicnya screen resolutionnya sebenarnya ini dalam keadaan native monitor gua namun videonya dibuat di 720p nah 720p itu minimal resolusinya dari game ini so game ini bener-bener padat resolusinya jadi nggak bikin mata sakit dimanjain clean banget dan gak bosen dan screen Hai setelah itu screen resolutionnya kita setting juga grafiknya yaitu ada pilihan dari fastest ada 6 pilihan sampai ke fantastik dan gua pilih fantastik saat ini dan terus Hai apa ya di tampilannya udah clean banget ya jadi kita bisa tahu ada enam karakter disini yang bakal bisa kita mainin mungkin ya atau enam karakter ini yang bakal bisa minggol bersama sampai nanti akhir ending cerita dan gua harap ada enam cerita disini dan ada enam ending berbeda eh bukan 6 ending berbeda tapi satu karakter itu punya ending yang berbeda-beda itu bakal menarik banget dan sales dan sales punya reply ability yang luar biasa dan ini gua nggak percaya ini game Indonesia terus eh langsung aja kita mulai ya mungkin pada dasarnya ada apa ya tuh nantinya kita bakal bisa mainin enam karakter disini ini dari developernya has it started yet right batuk hai everyone welcome to the prototype for Celestian Daos or North this is a short playable build which won't deliver the full richness and experience the stories in this prototype is also not related to main game but we have it but we have this can show that we've got a real working system and not just an idea or concept with your super behind us this game will be made reality thank you please enjoy your time in the old art did I do it right Iya maybe I think developer so disini ada enam karakter tapi kita cuman bisa mainin satu karakter yaitu you yang lain kepala ini so yain itu eh figure of elf yang peliang dan lugu dimana dia dikirim ke dunia manusia untuk mencari tahu apakah dia cocok dengan lingkungan manusia lalu ada Camille Roain dia lahir dari apa ya keluarga terhormat dan lebih banyak waktu masa kecilnya diekspos oleh buku-buku dan berbagai legenda jadi menceritakan dunia luar malah ini yang membuat dia bermimpi untuk mengelilingi dunia namun terhalang karena status keluarganya yang mengharuskan dia untuk bertahan so ini karakternya lebih ke apa ya kayaknya bakal menarik ceritanya kita ikutin lalu ada Reinald de lafore the hunter kenapa gue sebut hunter karena dia sebagai salah satu pejuang terbaik di generasinya dia juga percaya bahwa dirinya berperan untuk selalu bertarung di dunia ini wah semangat banget namun sebagai kesatria dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan itu yang harus banyak dia pelajari karena ya untuk menjadi pemimpin kan harus punya jiwa kepemimpinan itu terus ada siapa ini Arya Geraldine bukan temennya Tamara Geraldine ya so Arya ini lahir di apa ya keluarga terkaya di old north dan dia adalah karakter yang paling elegan dan ladylike lah di game old north ini dan kayaknya dia lebih ke healer mungkin karakternya nggak tahu so ceritanya dia bingung akan konsep toleransi so berikutnya lucian larox terus atau kita bisa lihat dari potraitnya juga itu udah jelas banget di abad the night dia juga sering bertarung di arena pertarungan dan mungkin ceritanya disini ntar ada DTL mungkin bingung antara king jiwa dia dengan tugas yang dia emban itu mungkin bertentangan semenarik banget warrior lagi so ada Reed ini terlahir dari apa ya istilahnya tuh kalau kalian lahir ya miskin besoknya mati nggak akan dikenal orang gitu tapi karena ambisinya dan kebenciannya terhadap orang-orang nobles itu kayak serata yang kaya dan punya kekuasaan dari juga akhirnya mencapai apa sih ranking yang lebih tinggi atau sama dengan mereka mulai dari sinilah dia berjuang atau berjanji untuk bertujuan atau itulah untuk membuat dunia yang lebih baik bagi orang-orang miskin namun nah disini konfliknya dia menemukan apa sih bahwa dirinya berubah yang dalam bentuk yang dia benci juga jadi dia sama dengan orang-orang yang dia benci yang benar menarik di setiap karakter ceritanya dan mari kita mulai dengan Yolei kandong Yolei artnya benar-benar menarik gue suka banget dan potret yang gede disini itu unik fresh gua bisa bilang dan ini kayak apa ya gua nginget legend of mana tapi ini beda kiri ke kanan dan ini apa nih yang ngajar-ngajar gua musuh oh ya udah kita langsung aja ngeliat battle screennya battle actionnya so ya battle action atau battle screen battle screen kayaknya so disini clean banget masih clean, masih simple dan gua suka dengan penampilannya HP, SP jadi mungkin SP itu bagian dari MP tapi disini spirit mungkin spirit point jadi punya semangat so ada bandit roach disini ada dua musuh mungkin disini karena kecil ada enam musuh nantinya slotnya jadi kecil mungkin gua pengennya kok gua pengennya sih gua nyaranin bahwa ini karakter namanya di lebih digedein ada Lee yang wing up dan Arya dan musiknya keren banget dan disini juga masih simple mungkin ini karena prototype ya jadi wajar banget belum ada tooltip buat ininya jadi kalau yang baru di EGRPG bakal bingung ini sepatu buat apa ini ada perisai kita makin perisai itu apa ini ada tas cantik hadiah dari siapa ini ada buku mau dibaca pakai apa atau ini pedang-pedangan terong-terongan juga mungkin ketau tapi kalau gua sih tau ini buat nyerang so kita lihat magicnya kita lihat animasinya versi ngerau gimana so ya simple emang sih harusnya simple attack wah itu mungkin ini kayak ya nyerang yang biasa kalau gua disesaranin juga ke developer bahwa game ini pas battle screen itu kan paling banyak kalau game EGRPG itu kan lebih banyak ngabisin di battle screen ya jadi waktunya habis di battle screen nah bosen kalau misalnya ngeliat kayak gini kayak gini jadi animasinya mungkin lebih bikin bener-bener hidup gitu lari kayak jadi gak kayak hantu yang suka yang hantu langsung-langsung nyerang gimana gitu dan sebenarnya gua suka dengan karakter pantiknya karena capenya itu interaktif banget waktu dia nyerang dia membalikkan capenya itu bergerak capenya animasinya udah cukup sih sebenernya tapi kadang kalau kita maininnya kayak gini terus bakal bosen so mungkin animasi dari magicnya pun harus ditambah mungkin lebih wah tapi ya kayaknya simple kecil-kecil juga udah bagus dan satu yang gua pengenin banget itu kalau main game kayak gini kalau misalnya ganti senjata itu berubah beneran itu senjatanya tuh jadi gak cuman efek doang kita bakal kosong melihat game kita udah ganti senjata tapi senjatanya itu-itu aja kostumnya itu-itu aja kita yang kosongnya mungkin portrait di arena aja sama tapi kalau misalnya waktu battle screen itu beda-beda kita kayak legend of apa ya gua lupa legend of dragon gitu bukan legend of apa gitu bukan apa ya yang kalau itu ya kalau kita equipmentnya kita ganti dia bakal berubah juga yang ada tangan nih tangan di samping kanan kalau misalnya ketemu pohonnya bakal berubah juga eh makin panjang nah itu kan armornya bisa berubah-ubah senjatanya juga itu menarik banget kalau bisa bikin kayak gitu sekedar hal gak simple sebenarnya banyak banget yang harus di itu kostum asasi sekedar saran sih tapi tapi yang menarik tapi yang menarik kalau misalnya bisa wow banget gitu aku suka banget bahkan ini battle screen aja yang gak composition ini ya art kayak gini enak gitu ngeliatnya mungkin kita langsung aja lari-lari-lari mungkin karakter ini juga gak terlalu flexible ini jadi kiri kanan atas bawah sama bukan sama maksudnya gak bisa mirip kalau mirip dia gak akan menunjukkan mirip mungkin bagi kalian yang pengen nyumbangin sedikit recehan kepada mereka mereka itu bakal banget eh banget banget membantu karena mereka ada tujuan ketika mencapai dana segini mereka bakal hire artist buat karakternya lebih fleksibel dan itu bener-bener menarik kalau misalnya bisa ini kayaknya safe game ya syrin-syrin kayak gitu buat safe game dan menariknya tuh apa itu lilin jagain babi gitu gak tau safe 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 gak ada heal sorry langsung aja kita menuju ke kota ini kayaknya atau ke desa ini apa nih menjual TV kayak ada monster ini serem banget ini wuuh kita dihadang oleh pemuda-pemuda gengkak gengkak gue gak akan bahas ceritanya karena ini juga gak akan related ke ceritanya ini sekadar prototype kayak solid 6 kita pakai skill dressing rail kita langsung lalu kita kasih hmm harusnya oh ya kita belum lihat itemnya seperti lihat item disini lebih banyak cenderung banyak menggunakan istilah kristal jadi kayaknya memang ini bakal ketemu kristal kristal yang lain gak tau juga su magic dari yang bukan magic sih kristal serangan ini Reynord dia malah ngeheal diri sendiri aneh itu Bukan aneh sih kemampuannya ini so far disini nggak bisa lari eh kok bingung jadinya ya mati win color increase lhb by one kita nyerang ini dulu aja baru yo solo karakter Oh banyak jenetah lumayan hai 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 mungkin juga ada istilah round mungkin nggak around apa ya ini bisa sirang gitu oke tinju gitu mungkin turn gitu giliran mungkin juga mungkin kalau bisa ditambah apa sih sebelum battle action jadi mereka ngomong akan terus serang pakai apa gitu terus setelah battle action menang nah ya gitu si lainnya enggak terlihat ceria mungkin muncul misalnya animasi loncet-loncet yang menggambarkan dia ceria Hai gue juga ketahui portretnya lebih ke Eropa atau lebih ke Jepang karena si lain sendiri mungkin mungkin menggambarkan hal ini matanya agak sipit-sipit belok apaan sih Hai ketemu di lari Hai aku suka banget art seni art seni art dari ininya nih rumah-rumahnya jadi nggak menunjukin bahwa rumah itu segede badan kita ataupun pintu itu setinggi kepala kita kelasik banget ini lebih lebih fresh Hai sekarang kita sampai di desa yang jarang dikunjungi oleh orang luar nah ini tingingsin bari dia nah ini meni flexibility nah nah ini meni kita harus tengok lah moksi to ah this marks the end of the prototype this way for update so ini udah selesai for time being complete to explore the village and talk to you thank you for trying to watch the first serestian tells all north so segini aja mungkin dua preview game ini bener-bener bagus kalian harus coba itu ada tumpai di atas coba Sumbanglah beberapa Hai saya nonton game ini sebelum game ini mahal karena game ini pasti bakal mahal nantinya ujung-ujungnya karena kalau kita bayar sekarang di klikstarter bakal lebih murah banget diskon persen atau semacamnya thank you for watching this video this episode this preview mungkin game apaan ini parisi review yang jauh banget karena storynya pun enggak kan gua review karena ngetahuk story juga kalian bisa baca di halaman starter dari Celestian tells all north dan share jangan lupa share banyak-banyaknya karena ini game dari Bandung dan game dari Indonesia khususnya bener-bener ciamik dan disk starter nyapun pas gua ngerekam ini atau pas gua ngapot kapan juga eh starternya udah funded udah penuh dan mereka udah mencapai target namun belum mencapai target kedepan-kedepannya misalnya seperti artis-artis atau buat animasinya so segera ke halaman eksternya ada di bawah dan kalian bisa lantai juga prototipenya jadi bisa nikmatin begitu lembutnya ini pergerakan kameranya juga bagus banget ya ada yang alex ga ada yang gitu so thank you for watching like dan komen apapun kalian kalian mau main apa sih kembangin atau bantu developnya dari game ini jadi mereka bisa denger keinginan fans tuh apa so sekali lagi thank you for watching see you next episode of game apaan ini bye